Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini Mama Joken mau bikin bolu tiramisu kukus Rasanya enak dan bikinnya sangat mudah Yuk langsung aja ke proses pembuatannya Pertama siapkan wadah Masukkan 100 gram gula pasir 2 butir telur Dan setengah sendok teh SP Lalu mixer selama 5-7 menit Dengan kecepatan bertahap sampai yang paling tinggi Mixer sampai putih, kental dan berjejak Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channelku Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih Kemudian ini matikan dulu mixernya Masukkan 100 gram tepung terigu Dan setengah sendok teh baking powder Ayak dulu ya teman-teman Agar tidak ada tepung yang bergerindil Mixer kembali dengan kecepatan rendah Sebentar saja ya Asal tercampur saja teman-teman Lalu masukkan 50 ml minyak goreng Mixer kembali Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonannya ya Agar nanti hasil bolunya tidak bantat Lalu tambahkan 65 ml santan instan Mixer kembali ya teman-teman Lalu matikan mixernya Lalu aduk balik adonan memakai spatula Dan bagi adonan menjadi 3 Mangkok yang pertama Aku mau tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk Aduk-aduk sampai tercampur rata ya Mangkok yang kedua Aku mau tambahkan 20 gram kopi saset Aduk-aduk ya teman-teman Dan untuk mangkok yang ketiga Tidak aku kasih tambahan apa-apa ya Siapkan loyang Olesi tipis-tipis dengan margarin Lalu masukkan adonan yang coklat dulu ya teman-teman Jangan lupa panaskan panci untuk mengukus ya Ini aku ratakan adonannya dulu Lalu hentak-hentakan sebentar Dan siap untuk dikukus Kukus selama 10 menit ya Kukus selama 10 menit ya Teman-teman jangan lupa Tutup kukusannya Dilapisi kain Agar uap airnya Nggak menetes ke bolunya ya Ini sudah 10 menit Lalu masukkan adonan yang kedua Adonan yang dicampur dengan kopi saset ya Kukus kembali selama 10 menit Setelah 10 menit Lalu masukkan adonan yang ketiga ya Ratakan kembali Lalu kukus selama 20 menit ya Alhamdulillah ini sudah matang bolunya Lalu aku angkat Dan biarkan dingin dulu ya teman-teman Ini sudah dingin Aku mau lepaskan dari loyangnya Alhamdulillah hasilnya bagus Dan aku mau potong-potong dulu ya Ketika dibelah Teksturnya sangat lembut ya teman-teman Selamat mencoba teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!